Pak Ilham, tolong Bapak. Ini adalah anak lembu yang berkepala dua milik Bapak Ilham Desa Alangkebayang. Anak yang ketiga, anak lembu yang ketiga dengan jenis kelamin jantan. Matanya ada empat, telinganya ada dua, mulutnya dua. Dan ini merupakan sebuah keanehan yang terjadi di Alangkebayang. Mudah-mudahan juga ini jadi barokah untuk Pak Ilham sekeluarga maupun masyarakat Alangkebayang. Dan saya sebagai petugas lapangan Dinas Pertanakan, yang selama ini sudah beberapa kali saya melengok dan mendampingi. Karena ini dan kebetulan pada hari ini, karena ini dalam kondisi yang kurang sehat. Kita kurang sehat, kita ingin kita kembali kecehatan lapinya. Mudah-mudahan lembu ini sehat. Kalau sehat panjang umur, merupakan berkah nanti untuk Pak Ilham keluarga. Karena ini adalah kanehan. Nah, gitu. Ini Pak Ilham mana Bu Ilhamnya? Nah, Ibu nggak mau sini. Kakak nggak apa-apa? Nah, ikut. Nah, ini sini. Coba, Pak. Kita ikan. Agak dekat, ya. Oke, Mbak-Mbak. Nah, inilah. Kita pegang. Nah, sebenarnya... Jangan gerak, jangan gerak, ya. Kasian ini. Tapi inilah kondisi lembu kita ini. Yang apapun negeri-negeri akan disarawat. Kemampuan kita mudah-mudahan juga sehat. Ini kebetulan jenis kelaminnya jantan. Aduh. Oke. Oke. Inilah. Lembu kita memang tak bisa berdiri tegak karena antara badan tidak dibanding dengan kepala. Masih, masih bagus kok, Mbak. Apanya sehat. Sehat. Masih, masih bagus, Pak. Ya, kalau Bapak mau dengarkan, maaf, Pak, ya. Bapak biar juga dengarkan, Pak. Maaf, Pak, ya. Jantungnya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bagus. Kondisinya sebenarnya bagus, Pak. Mungkin hanya karena mencet. Kemarin dikasih minum air apa? Susu SGM. Seharusnya nggak boleh. Jadi seharusnya kalau tidak ada susu indok, susu rapi, ya. Indok yang kolostrom. Itu bisa kita bikin itu dengan kuning telur campur madu. Itulah. Kenapa kita campur dengan madu? Madu adalah di sana terkandung antibiotik yang bagus. Nah, susu kolostrom itu mengandung antibiotik untuk ketebalan tubuh anak. Karena, maka dari itu, ya, bagi ibu-ibu, mana tahu, Pak, susu kolostrom ini sangat penting. Harga susu kolostrom itu kalau dia ada di pabrik, di pabrikan. Lalu mahalnya juga kelangit. Karena memang itu yang ini bagus. Jadi lain kali mana tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, punya sapi yang baru melayar, nggak ada air susunya. Bisa kita bikin kuning telur campur madu. Madu agak 3-4 cindok, kocok. Nah, sambil dikeser, ibu nampakkan. Nah, inilah baru dikasih air susu. Mudah-mudahan. Ini angkat kembali. Iya, sayang. Oke. Nampak, ibu, ya. Mudah-mudahan. Iya, selamat, Pak. Iya. Nanti kita kasih opas sedikit. Yang apa, nanti campur dengan air minum. Cari air minumnya yang lain dulu, Pak. Kalau ini sayang, karena sebanyak. Nggak, dikasih minum air nasi itu boleh, Pak. Jangan dulu. Kalau ada, masih bisa dipereskan induknya. Pereskan induknya. Biarlah, bapak repot sedikit. Mana tahu rezeki bapak bisa sihat. Iya, selamat. Itu aja. Tapi nanti kalau memang udah udah 2 minggu, dia bereskan, nggak apa-apa. Sebenarnya tadi terlupa, saya bisa saya bawakan susu dari kantor pun ada. Kemarin sudah saya sampaikan dengan kawan-kawan. Kalau ada susu bubuk. Jadi yang sebelah juga minum, Pak, ya? Iya. Bapak repot sedikit. Nah, ini. Biar api mudah. Hah. Kan, ikut. Nah. Ibu ikut. Nah. Nggak, nggak, nggak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu. Nah, inilah. Kepalanya. Coba paksanakan, Pak, dikit. Nah, ini. Ini Bapak Ilham. Pemiliknya. Nah, kira-kira ada kawan saya, Pak, yang mau ngomong dengan Bapak ini. Mana tahu dia mau datang ke sini, tapi masih jauh di jalan ini. Orang mana, Pak? Orang dari Pekanbaru. Iya. Iya, yang mana tahu saya bilang tadi. Rezeki Bapak. Nah, gitu. Oke. Nah, ini. Nanti minumnya pelan-pelan, agak. Nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, Pak. Iya. Iya, iya. Bapak, di situ aja dulu, Pak. Sambil nengok. Nah, ini kalau Bapak mau ngomong dengan Pak Ilham. Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Ini aja, ini Pak. Ini Pak. Bapak, coba ngobrol dengan kawan saya itu. Halo, gitu. Halo. Nama saya Ilham, Pak. Iya. Nama panjangnya itulah Ilham. Umur lima-lima. Di Alang Kepayang. Desa Alang Kepayang. Desa Alang Kepayang. Rengat Barat. Kecamatan Rengat Barat. Rengat Barat. RT berapa, Pak? RT 3, RW 5. 2. Oh, RW 2. Jadi bukan... Nano, ya? Pak senyanyi. Rb. Alang Kepayang. Alang Kepayang. Desa Alang Kepayang. Tidak ada orang-orang. Coba, Ibu. Eh, Ibu begini. Nggak mau. Nggak, ini. Pegangkan. Pegangkan. Jangan gerak, ya? Oke. Biar saya. Hmm. Pekiran aja, Pak. Pekiran aja, Pak. Biar saya keren, Pak. Biar kurang dengan. Ya. Putus-putus, Pak. Pak, ya. Jadikan, Pak. Ini, Pak, lagi-lagi. Ini, Pak, lagi-lagi. Tidak ada. Ya, usaha saya memang sapi itu, Pak. Tani dengan sapi. Petani sapi. Petani ladang, petani sapi. Sekarang nggak banyak lagi, Pak. Tinggal tujuh. Terima kasih. Ini anak yang ketiga, Pak. Jadi... Ya, anak yang ketiga. Tidak. Makin. Tidak. Tidak. Tidak.